Halo sahabat Nova, drama Korea Startup memang sudah berakhir, tapi 5 hal ini akan direndukan penggemar dari karakter Han Jin Byung. Apa saja sih sahabat Nova bisa dapatkan informasi lengkapnya di video ini, tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Drama Korea Startup menjadi sorotan beberapa waktu yang lalu. Bahkan penonton drama Startup terbelah menjadi 2 tim, yaitu tim Han Jin Byung dan tim Nan Do San. Sahabat Nova termasuk tim yang mana nih? Kali ini kita akan membahas mengenai second lead Han Ji Byung. Kira-kira apa saja ya yang membuat penonton akan merindukan karakter Han Ji Byung ini? Selain itu, ada juga wawancara dari Kim Sen Ho yang bicara soal perbedaannya dengan karakter Han Ji Byung dalam drama Startup. Yang pertama, Sang Pelindung. Pada awalnya, Ji Byung membantu menemukan cinta pertama dan sahabat pena Dalmi hanya sebagai bentuk balas budi atas kebaikan nenek Dalmi. Namun lambat laun, ia pun menjadi sosok pelindung yang siap membantu Dalmi dan dosan di saat-saat genting tanpa berpikir dua kali. Yang kedua, pria pencemburu. Han Ji Byung tidak menyadari perasaannya kepada Dalmi di awal karena ia tidak terbiasa dengan menyukai seseorang. Namun ketika rasa cemburu terhadap dosan mulai menguasai dirinya, kita dapat melihat betapa dalam perasaan Ji Byung. Saksikan kembali berbagai momen mengemaskan Ji Byung saat ia sedang bersaing dengan dosan dalam merebut hati dan perhatian Dalmi. Yang ketiga, penasehat yang bijak. Sebagai investor yang cerdas, Ji Byung selalu bersikap dan berkata apa adanya karena ia memahami pentingnya sebuah kejujuran bagi para perintih startup. Dosan mungkin menjadi salah satu orang yang sering menerima kritik dari Ji Byung. Namun pada akhirnya, ia menyadari bahwa Ji Byung hanya bermasuk untuk membantunya dan semua perkataannya adalah kebenaran. Yang keempat, pria yang bertanggung jawab. Meski Ji Byung tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar dengan maksud jahat, terkadang orang bisa tersakiti lewat caranya berbicara. Ketika Yongsan menuduh Ji Byung telah membunuh saudaranya dengan kata-katanya, Ji Byung pun langsung merasa bersalah dan bahkan jatuh sakit. Ji Byung juga langsung mengaku kepada Dalmi ketika ia memberikan komentar yang membuat dosan cemburu. Sebagai pria yang baik, Ji Byung rela bertanggung jawab atas kata-kata dan perbuatannya dan tidak pernah sengaja menyakiti orang lain. Yang kelima, anak baik. Di balik penampilan luarnya yang cuek dan suka mengeluh, Ji Byung selalu menjadi anak yang baik dan menuruti kata nenek Dalmi. Dia juga diam-diam menikmati surat-menyurat bersama Dalmi karena menemukan kenyamanan lewat kata-katanya. Hal ini membuktikan betapa Ji Byung sangat menginginkan sebuah kehangatan dan keluarga terlepas segala kemewahan yang ia miliki. Dalam wawancara Kim Sen Ho mengungkapkan perbedaan dirinya dengan Han Jin Byung, karakter yang ia perankan dalam drama startup. Ia juga bicara mengenai popularitas dan surat untuk para penggemar. Sahabat Nova, jangan lupa untuk like video ini, subscribe di channel Nova dan memberikan lonceng notifikasi ya, supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!